Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd Para pemuda dan para pemudi yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang diantara kita ada yang bertanya-tanya Bagaimana apabila ada seseorang yang dia mengajak kita ta'aruf melalui media sosial Maka hal pertama yang perlu kita perhatikan disini adalah Bagaimana rambu-rambu ta'aruf sebagaimana yang sesuai dengan syariat Islam Maka ada beberapa poin yang perlu kita ketahui dalam masalah ini Yang pertama, seseorang ketika dia akan melaksanakan ta'aruf Maka hendaknya dia meluruskan niatnya Rasulullah s.a.w. beliau bersabda Innamal a'malu bin niat wa innama likulimri'n manawa Atau innamal a'malu bin niat Sesungguhnya amalan-amalan seorang tergantung dari niatnya Apabila niat orang tersebut baik Maka insyaallah akhirnya pun akan baik Dan apabila niat orang itu adalah niat yang buruk Maka akhirnya pun bisa jadi akan menjadi akhir yang buruk Maka pertama kali yang perlu kita perhatikan Apabila ingin melaksanakan ta'aruf Yaitu kita kembali meluruskan niat Jangan sampai kita melaksanakan ta'aruf ini Untuk perkara-perkara atau untuk niatan-niatan Yang tidak baik atau yang kurang baik Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami Dalam perkara ta'aruf ini adalah Bahwasannya hubungan antara laki-laki dan wanita Ketika masa ta'aruf adalah hubungan Sebagaimana orang asing pada umumnya Bukan mahrum Maka tidak diperkenankan Bagi keduanya untuk berdua-duaan Sebagaimana nasabda Nabi SAW Janganlah salah seorang diantara kalian Berdua-duaan Dengan perempuan yang bukan mahrumnya Karena yang ketiga Atau orang yang ketiga diantara keduanya Akad adalah syaitan Maka apabila kita bingung Bertanya-tanya Bagaimana apabila ada Yang mengajak kita untuk ta'aruf di media sosial Maka segera kita arahkan Kepada orang tua kita Kita arahkan kepada wali kita Untuk melanjutkan proses ta'aruf tersebut Sebagaimana rambu-rambu Yang telah ditetapkan oleh Allah SWT Dan Rasulnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh